Ini yang ukuran 2 in, ukuran 1 in, ukuran 3 per 4 in, dan ini ukuran setengah in. Halo semuanya, Assalamualaikum. Pada video kali ini, saya akan memberikan beberapa contoh untuk pilihan selang yang compatible atau cocok dengan Venturi Injector. Di depan saya sudah ada Venturi Injector untuk ukuran 2 in, yang tempoh hari kita sudah pernah bahas. Dan ini adalah Venturi Injector ukuran 1 inch, jadi perbandingannya seperti ini. Ini 1 inch, dan ini 3 per 4 inch. Jadi kira-kira seperti itu perbandingannya. Mengenai fungsi, sama dari yang kecil sampai yang besar, sama. Hanya ini bedakan di thread yang ada, yang ini 2 inch, lebih besar. Dan selang Inputern juga lebih besar. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan lapangan, bagaimana. Mau 2 inch, 1 inch, 3 per 4. Tetapi sebetulnya ada juga yang setengah In, ini setengah In, hampir saja ketinggalan. Setengah In, lebih kecil lagi setengah In. Kita coba, supaya lebih mudah dalam penjelasan. Ini 2 inch, ini 1 inch, ini 3 per 4 inch, dan ini setengah In. Ada barangnya yang seperti ini, mengenai fungsinya sama semua, bisa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Untuk ukuran 2 inch, kita sudah bahas sebelumnya, jadi kita bisa pinggirkan. Berikutnya, diukuran 1 inch, 3 per 4, dan setengah. Dari Venturi Injector ini, kira-kira selang atau valve mana yang bisa cocok. Kita akan coba, satu per satu. Kita ke satu In. Ini Venturi Injector 1 In. Jadi, kita akan coba pasangkan dengan selang yang cocok, kira-kira selang di ukuran berapa mili. Ini sama, ada lemannya, ada semacam bal. Untuk ukuran 1 inch, ini bisa cocok dengan selang 16 mili, lentur. Ini bisa masuk ke sini. Nah, bisa masuk. Dan sebagai kontrol valve-nya, bisa menggunakan valve yang 16, cek valve 16 mili. Ini juga bisa masuk. Terbalik ya, harusnya ini untuk tesnya pakai yang gendek saja. Kita pasang. Nah, bisa dibongkar pasang nanti ini. Bisa diatur. Buka tutupnya. Buka full atau tutup rapat. Bedanya, di sini tidak ada levelnya, tidak ada ukurannya. Jadi, ini menggunakan filling. Kira-kira begitu. Dari sini bisa dipasangkan ke filter Venturi. Ada sendiri filter Venturi ini. Kira-kira begini bentuknya. Ini. Ini adalah filter Venturi Injector. Kalau ini dipasangkan begini, dia akan longgar. Jadi, ini perlu dipongkar. Jadi, ini perlu dipongkar. Dicopot. 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 Baru dipasang, dipas. Dimasukkan ke sini. Jadi, ini bisa pas ya. Tidak longgar. Karena beberapa teman ada yang menanyakan, ini pasangannya apa untuk Venturi Injector 1 ini. Jadi, sudah jelas ya, untuk pasangan Venturi Injector 1 ini, itu menggunakan selang 16 mili, check valve, toss of crown, atau valve, 16 mili juga, untuk kontrol level masukan yang ke Venturi ini. Dan, kita sambung lagi dengan selang 16 mili, baru ke filter Venturi nya. Filter Venturi nya kan, aslinya kan seperti ini nih. Nah, ini dipongkar dulu kepalanya. Dipongkar kepalanya. Dan, langsung dimasukkan. Nah, kira-kira begini nih.